3. Maha Besar Jilid 5. Haruslah diketahui serangan yang dilancarkan oleh Hoa Tian Hang barusan sama sekali tidak memperlihatkan kesempurnaan dalam tenaga dalam juga bukan keampuhan dalam jurus serangan melainkan kegagahan keberanian serta hasil latihan yang semestinya sudah mencapai puluhan tahun lamanya dan pengalamannya dalam menghadapi ratusan pertarungan itulah yang menggetarkan kesempurnaan tersebut 4. Tak dapat diciptakan baik dengan obat-obatan maupun dengan kecerdasan, kematangan itu hanya bisa dihasilkan karena latihan yang lama serta seringnya bertempur diam-diam pek, Xiao Tian merasa amat terperanjat, dengan cepat menyingkir ke samping kiri pemuda itu kemudian melancarkan sebuah serangan lagi Hoa Tian Hang menggetarkan pedang bajanya ke bawah untuk memunahkan serangan tersebut, pikirnya, Kun Gie sudah mati, dendam kesumat ini pun tak dapat dihindari lagi Pek, Xiao Tian sebagai seorang pemimpin perselatan pasti akan berusaha keras untuk membalas dendam sakit hati akan kematian putrinya itu tapi aku merasa bersalah meskipun kematiannya membuat aku menyesal namun aku tak dapat mengorbankan jiwaku demi mensukseskan harapan Pek Xiao Tian untuk membalas dendam berpikir sampai di sini ia segera membentak keras seret-seret secara beruntun ia lepaskan dua buah serangan dengan kedudukan menyerang menggantikan posisi lawan dan ia berusaha merebut di atas angin desiran angin pedang menggetarkan telinga Pek Xiao Tian hawa pedang yang terpancar keluar dari senjata tersebut mampu melukai orang tanpa berwujud sementara itu Pek Xiao Tian sendiri sambil melayani serangan-serangan lawan dalam hati diam-diam membuat perhitungan pikirnya, tindak tanduk ini seringkali berada di luar dugaanku rupanya ia sudah berhasil mencapai kesempurnaan dalam ilmu silatnya dan jelas merupakan ancaman terbesar bagi dunia persilatan Kun Gie sudah mati dan peduli bagaimanapun juga hari ini aku harus membinasakan bocah keparat ini tapi, besok pertemuan besar Kian Xiao Tai Wee bakal diselenggerakan aku harus menghindari pertempuran-pertempuran yang terlalu membuang tenaga serta berusaha keras untuk menghemat tenaga berpikir sampai di sini secara tiba-tiba ia lancarkan tiga buah serangan berantai kemudian bentaknya keras-keras, tahan Hoa Tian Hang menghindar satu langkah ke belakang sambil silangkan pedangnya di depan dada ia menegur, engkau ada urusan apa wajah Pek Xiao Tian Kaku dan sedikit pun tidak menunjukkan perasaan apapun ujarnya, tahukah engkau, kemarin malam ada urusan apa putriku yang tidak berbakti itu datang mencari dirimu dengan penuh perasaan sedih, Hoa Tian Hang menggeleng lalu jawabnya lirih pada saat itu aku sedang berlatih pedang di belakang bukit aku tak sempat berjumpa muka dengan dirinya ketika aku menyusul ke sini dia terbayang kembali kejadian tak kalah ia dikerubuti orang tempoh hari Pek Kau Gie begitu khawatir, cemas bercampur gelisah memandang ke arahnya membuat ia merasa amat sedih sehingga tak sanggup mengucapkan sepatah katapun terdengar Pek Xiao Tian tertawa dingin dan berseru orang Si Hoa, terus terangku beritahukan kepadamu pihak perkumpulan Sien Kie Pang, Hang Im Wiyie, Tong Tian Kau untuk sementara waktu telah melupakan perselisihan pribadinya dan telah membentuk persekutuan untuk bersama-sama membentuk jebakan maut di sekitar tempat terselenggaranya pertemuan besar itu asal kalian besok pagi berani menghadiri pertemuan besar Kian Xiao Tai Hwe maka kalian manusia-manusia yang berlagak sok mulia akan dibasmi semua dan dibunuh habis dari muka bumi walaupun kejadian ini sudah berada dalam dugaan para jago akan tetapi setelah perkataan itu diutarakan dari mulut Pek Xiao Tian Tian sendiri, tak urung membuat Hoa Tian Hang terkesiap juga hingga air mukanya berubah sangat hebat terdengar Pek Xiao Tian menghala nafas panjang kemudian menyambung lebih jauh siapa tahu putriku yang tak berbakti itu mencari kematian buat diri sendiri matanya sudah buta dan menganggap pengka seorang pria yang suka memandang tinggi soal cinta ia berharap bisa mendampingi dirimu sepanjang hidup setelah dia mengetahui akan rahasia ini dan menyaksikan kalian terancam kepunahan maka dengan menempuh bahaya ia memohon kepada ku agar memberi petunjuk untuk menghindarkan kalian dari bencana maut, ia telah berlutut satu hari satu malam lamanya aaai, sungguh menyesal ku kabulkan permintaannya berbicara sampai di sini seluruh kulit tubuhnya berkerut kencang sambil memandang ke angkasa ia membungkam dalam seribu bahasa dalam waktu singkat itulah pelbagai macam kesedihan berkecambuk dalam benak Pek Xiao Tian membuat ia berdiri termangu-mangu Hoa Tian Hang tak dapat menahan diri dua titik air matu jatuh membasai pipinya diam-diamis berpikir sungguh tak ku sangka tanpa ku sadari aku telah berhutang budi yang demikian besarnya terhadap dia aaai takdir telah menentukan segala galanya apa yang dapat ku lakukan lagi tiba-tiba Pek Xiao Tian berkata lagi dengan suara keras Hoa Tian Hang tahukah engkau tiba-tiba hatiku berubah jadi lunak dan aku bersedia mengkhianati persekutuhan dengan pihak lain sebaliknya malah membantu musuh dengan mengawalkan permintaan putriku itu Hoa Tian Hang tertegun kemudian jawabnya sadar akan kesalahan yang dilakukan selama ini dan engkau bermaksud meninggalkan yang sesat kembali ke jalan yang benar kentut bentak Pek Xiao Tian dengan penuh kegusaran dalam hati Hoa Tian Hoa segera berpikir rupanya Pek Xiao Tian sudah terlanjur tersesat sehingga meskipun Seng Buddha turun ke atas bumi sendiri pun belum tentu membuat ia bertobat diri segala dosanya sesudah berpikir sebentar dia pun berkata sejak kecil Kun Gie dibesarkan di bawah perawatanmu kalian berdua sudah hidup berdampingan selama banyak tahun membuat cinta kasihmu terhadap dirinya dalam bagaikan samudera makin mendengar Pek Xiao Tian merasa semakin kesal ia segera ulapkan tangannya memotong perkataannya yang belum selesai itu serunya engkau jangan menyamkan diri orang lain bagaikan dirimu engkau adalah seorang anak yang berbakti apa yang diucapkan ibumu selalu kau turuti engkau tak pernah membangkang perkataan ibumu sebaliknya putriku itu bukanlah seorang putri yang berbakti aku melarang dia untuk mencintai dirimu sebaliknya dia malah justru tak mau dengarkan perkataanku mencari penyakit buat diri sendiri sehingga membuat aku pun harus menanggung rasa malu karena ditertawakan oleh setiap orang di kolong langit Hoa Tian Hang merasa tak tega membiarkan Pekun Gie yang sudah meninggal dunia dicaci maki oleh ayahnya tanpa terasa ia segera menimbrung dari samping ucapanmu itu terlalu serius andai kata keadaan tidak melarang aku untuk membatasi diri dalam pergaulan siapa tahu kalau aku dapat berhubungan lebih mendalam lagi dengan putrimu hingga membawanya ke jenjang perkawinan siapa yang akan mencertawakan kami Pek Siu Tian tertawa dingin engkau tak usah mengatakan persoalan itu meskipun engkau berbakti pada orang tuamu belum tentu ibumu bertindak bijaksana aku bukanlah manusia sembarangan sekalipun putriku yang tak berbakti itu ku pelihara sendiri sampai dewasa akan tetapi aku tak akan mengorbankan keselamatan anggota Sin Kie Hang yang mencapai jumlah seratus laksa orang itu hanya dikerahkan ingin mewujudkan hubungan kalian berdua seratus laksa orang seru Hoa Tian Hang dengan hati terperanjat hampir saja tak percaya dengan pendengaran sendiri HMM mimpi pun engkau tak pernah menyangka bukan sahut Pek Siu Tian dengan wajah penuh ejakan ak-a-ah mungkin ia memperhitungkan pula keluarga mereka semua pikir Hoa Tian Hang di dalam hati akan tetapi kalau satu keluarga terdiri dari 10 orang itu berarti anggota perkumpulan Sin Kie Pang semuanya berjumlah 10 laska orang kemampuan Pek Siu Tian untuk memimpin anggota sebanyak itu memang benar-benar luar biasa serta mengagumkan sekali berpikir sampai di sini ia lantas berkata caramu bertindak memang amat sukar diduga sebenarnya apa sih alasanmu sehingga membuat hatimu jadi lemah serta mengawalkan permintaan diri kun Gie aku tak dapat menduganya A.I.A.I.Pek Siu Tian menghala napas panjang aku teringat akan keretakan keluarga kami berhubung dengan hidup berpisahnya dengan istriku sejak kecil kun Gie sudah kehilangan kasih sayang ibunya ia dibesarkan di bawah lingkungan para jago yang beraneka ragam watak serta perbuatannya aku tak tega menyaksikan ia menjadi sedih karena pengaruh cinta aku pantak ingin membiarkan dia mati karena kesedihan karena itu di tengah jalan aku telah berubah pikiran dan mengizinkan dirinya untuk pergi memberi kabar kepada kalian serta menunjukkan pula satu jalan keluar bagi kamu semua tapi, siapa tahu ia berhenti sebentar dari balik matanya tiba-tiba memancarkan cahaya berapi-api sambungnya lebih jauh siapa tahu kalian manusia-manusia yang mengaku sebagai kaum pendekar dari kolong langit ternyata tidak lebih hanya sekawanan manusia yang tak tahu diri manusia yang tak mengenal budi bukannya berterima kasih atas jerih payahnya kalian malah mencelakai jiwa putriku yang tolol itu kau Hoa Tianhong apakah masih punya muka untuk berjumpa dengan parang hiong di kolong langit kenapa engkau tidak bunuh diri saja untuk menegus dosa-dosamu itu apakah engkau hendak menunggu sampai aku turun tangan sendiri dari air muka Hoa Tianhong pucat pia sebagai kan mayat ia berdiri kaku dan membungkam seribu bahasa lama lama sekali baru jawabnya latar belakang yang sebenarnya aku tak usah terangkan lagi pokoknya hutangku terhadap Kun Giyee di kemudian hari pasti akanku bayar tapi dia sudah mati bentak pek Xiao Tian dengan mati melotot apa aku bisa menggunakan kematianku untuk membalas budinya itu atau juga dalam penitisan yang akan datang aku toh dapat pula membalas budi kebaikannya itu perkataan tentang penitisan yang akan datang terlalu hayal dan kosong menurut penglihatanku lebih baik engkau bala saja kebaikan Budi Kun Giyee dengan satu kematian Hoa Tianhong agak tertegun lalu jawabnya dengan sedih sekalipun aku tersedia namun harus menunggu sampai pekerjaanku telah selesai lebih dahulu hee eh, hee eh, hee eh pengkau bersedia menunggu tapi aku tak bersedia untuk menunggu lebih jauh sahut peisiao tiang sambil tertawa dingin tubuhnya segera menerjang maju ke depan telapak tangannya laksana kilat melancarkan sebuah serangan dasyat ke depan Hoa Tianhong segera putar pedang bajanya untuk mengunci datangnya ancaman tersebut namun pek siau tiang adalah seorang manusia yang amat lihai setelah berhasil menduduki posisi di atas angin sepasang telapaknya segera melancarkan serangan-serangan berantai secepat kilat sampai si anak muda itu sama sekali tak mempunyai kesempatan untuk melakukan pembalasan dengan waktu singkat segulung angin pukulan bagaikan gulungan ombak di tengah samudera membungkus Hoa Tianhong dalam kepungan pek siau tiang sendiri seakan-akan telah berubah jadi gulungan angin pukulan yang maha dasyat jejaknya tiba-tiba lenyap tak berbekas Hoa Tianhong dengan sepenuh tenaga memutar pedang bajanya untuk menahan gempuran-gempuran dari lawannya cahaya hitam tampak meronta di antara angin pukulan sebentar cahaya hitam itu muncul sebentar lagi lenyap seakan-akan permainkan pedangnya sudah terbungkus di tengah gulungan pukulan angin pukulan lawan perkataan yang diucapkan pek siau tiang barusan telah menggetarkan hati Hoa Tianhong membuat pemuda itu merasa menyesal hingga permainan pedang pun menjadi lunak setelah kehilangan posisi yang menguntungkan dalam sekejap metel tubuhnya sudah tertelan di tengah gelombang angin pukulan yang dasyat bagaikan hembusan angin puyuh itu kendatik pun ia telah berusaha untuk meronta dan melakukan perlawanan akan tetapi selalu gagal untuk menemukan kesempatan guna membenahi diri sendiri ia sadar jika keadaannya begini terus-menerus maka pada akhirnya dia bakal menemui ajalnya di tangan lawan pek siau tiang sendiri berhasrat untuk membinasakan Hoa Tianhong dalam sebuah serangan mautnya siapa tabu kendati pun sudah melancarkan ratusan jurus serangan dan memaksa Hoa Tianhong berada dalam posisi yang sangat berbahaya dan kritis bahkan seringkali juanya nyaris melayang namun maksud tujuannya belum pernah bisa tercapai pertempuran ini benar-benar merupakan suatu pertempuran yang sengit dan jarang terjadi di kolong langit makin bertempur pek siau tiang merasa makin terperan jatia tak pernah menyangka kalau di kolong langit masih terdapat seorang jago yang mampu bertahan sebanyak ratusan jurus tanpa menderita kalah di bawah kurungan ilmu pukulan cengboan gohengsian ongtoan hunci yangnya itu sudah terlalu banyak jago lihai di kolong langit yang penerah dihadapi olehnya manusia lihai sebangsa ciurit bong dan lain-lainnya asal sudah terjebak di bawah serangan rangkaian ilmu telapak yang jarang sekali dipergunakan olehnya ini maka dalam seratus jurus pasti akan keok dan menderita kekalahan di tangannya siapa tahu ketika ilmu telapaknya yang ampuh itu dipergunakan untuk menghadapi Hoa Tianhong walaupun sudah bertahan sampai ratusan jurus akan tetapi pemuda itu masih belum juga mampu dikalahkan tak tertahan lagi ia berpikir dalam hati kecilnya kunji, engkau memang tak punya rejeki dan keluarga pek kita pun tak punya rejeki diandai kata bocah ini dapat menjadi pasanganmu dan aku bisa mendapat bantuannya maka para jago perselatan baik dari golongan putih maupun dari golongan hitam yang ada di lima telaga empat samudera bukankah akan tunduk dan berada di bawah kekuasaan perkumpulan Sien Kietang kita karena terpengaruh emosi serangan yang dilancarkan semakin dasyat dan daya tekanan yang terpancar keluar dari ilmu telapak Ceng Hoa Tianhong Toan Hun Chi yang itu pun makin menggetarkan seluruh permukaan bumi Hoa Tianhong mengerahkan segenat kekuatan yang dimilikinya untuk melindungi keselamatan sendiri dalam keadaan begini otaknya tak sempat untuk dipakai lagi terpaksa ia harus punahkan jurus bila bertemu jurus punahkan gerakan bila bertemu gerakan pertarungan diteruskan dengan mengikuti semua gerakan lawan adekata pek Ceng Hoa Tian tidak menghentikan serangannya maka dia pun terpaksa harus bertahan terus dengan kera demikian sekalian pun tidak sampai menderita kekalahan dia pun tak memiliki kekuatan untuk merebut kemenangan dalam waktu singkat pek Ceng Hoa Tian telah melancarkan 4.50 jurus serangan lagi ketika dilihatnya tenaga dalam yang terpancar keluar dari ujung pedang Hoa Tianhong sama sekali tidak menunjukkan kelemahan diam-diam ia merasa amat kelalisah pikirnya kalau penarungan berlangsung dalam keadaan begini terus sekalipun bergebrak 3-500 jurus selagipun belum tentu aku mampu untuk melukai bocah keparat ini apalagi kalau sampai membiarkan dia hapal dengan gerakan ilmu telapaku ini bisa bisa akan muncul suatu kejadian yang sama sekali tak terduga berhubung besok adalah hari pembukaan pertemuan besar Kian Chiao Taihwe atau dengan perkataan lain saat terakhir bagi kaum jago untuk menentukan siapa tangguh dan siapa lemah, siapa berkuasa, siapa tidak lagi pula mempengaruhi mati hidup perkumpulan Sin Kiepang maka Pak Chiao Tian tidak ingin menggunakan hasil latihannya selama puluhan tahun ini sebelum tiba pada saatnya yang tepat sebelum pertarungan masal berlangsung ia tak ingin mengorbankan tenaganya dengan percuma hingga memengaruhi kelangsungan pertemuan besok pagi di samping itu, dia pun mengerti setelah Hong Tian Hang dibunuh maka Hoa Hu Jin pasti bersiap sedia untuk membalaskan dendam bagi kematian putranya ia pun harus bersiap sedia untuk menghadapi pertentangan yang paling berat itu berpikir sampai di sana dia pun segera mengambil keputusan untuk merubah siasat ia berusaha mencari kemenangan dengan andalkan kepandayan yang dimilikinya selama ini terdengar orang sipek itu mendengus dingin gerakan telapaknya tiba-tiba berubah telapak kiri menyapu ke atas pinggang musuh sementara kepalan kanannya langsung menghantam dada Hoa Tian Hong perubahan yang sama sekali tak terduga itu membuat jago muda si Hoa itu jadi amat terperanjat di saat yang kritis pedang bajanya buru-buru berputar dengan gerakan pogoan siulit atau berjaga-jaga dalam satu titik badannya secepat kilat berputar kencang menghadapi serangan musuh dengan badan berputar pedang disilangkan di depan dada merupakan jurus pertama dari antara enam belas jurus pedang yang dipelajari oleh Hoa Tian Hong gerakan itu mengandung unsur patkua serta tai kek membuat pihak lawan susah untuk menduga arah manakah yang bakal diancam Pesiao Tian merasa amat kagum sekali ketika menyaksikan kepalanya ketiga menyapu ke depan tiba-tiba berkelebat cahaya hitam dan tau-tau sepasang pergelangannya hampir membentur di atas pedang lawan ia memuji kelihayan ilmu pedang yang diciptakan oleh Hoa Goan Siu tersebut serta kesempurnaan Hoa Tian Hong di dalam permainan pedangnya tetapi setelah berhasil merebut kedudukan di atas angin ia tak mau membuang kesempatan itu dengan begitu saja telapak kirinya dengan suatu gerakan yang sangat aneh tiba-tiba menotok jalan darah Ki Huo Hiat di atas badan Hoa Tian Hong sedangkan tangan kanannya yang mengandung kekuatan inti mendadak diluncurkan ke depan Hoa Tian Hong tak sempat berpikir panjang lagi pedang bajanya dikembangkan dengan jurus hokli cimbeng atau pekehkan bangau membumbung ke angkasa ia balik membabat lengan kiri pek Xiao Tian sedangkan telapak kirinya dengan jurus kunci uci tau menyambut datangnya serangan lawan Xiao Tao serangan tangan kiri pek Xiao Tian adalah gerak tipu belaka sedang serangan telapak kanan adalah serangan yang sesungguhnya terutama sekali gerakan ini merupakan hasil ciptaannya setelah belasan tahun lamanya bertempur melawan ciurit bong bisa dibayangkan betapa jitu dan hebatnya serangan tersebut look sepasang telapak saling membentur satu sama lainnya menimbulkan suara benturan keras tubuh kedua orang itu sama-sama bergetar keras dan serangan pun terhenti untuk beberapa saat terdengar pek Xiao Tian tertawa terbahak-bahak lengannya berkelebat ke depan melancarkan satu pukulan ketika terjadi bentrokan tersebut kedua-duanya berada dalam posisi serangan yang mencapai setengah jalan dengan begitu serangan susulan yang dilancarkan oleh pek Xiao Tian ini boleh dibilang jauh menyimpang dari kebiasaan dunia perselatan dan siapapun tak akan menduganya Hoa Tian Hang merasa amat terperanjat melihat gelagat tidak menguntungkan itu keputusan diambil dalam benaknya dia mengepos tenaga kemudian menghimpun segenap kekuatannya di atas bahu dan tubuhnya dengan cepat miring ke samping semua peritiwa itu berjalan dalam sekejap metu ketika serangan dari pek Xiao Tian meluncur datang tiba-tiba Hoa Tian Hang miringkan badannya ke samping tak sempat untuk mengganti jurus lagi keraak telapak tangannya sudah mampir di atas bahu Hoa Tian Hang membuat tubuhnya terpental sejauh dua tombak lebih dari tempat semula pek Xiao Tian sendiri ketika telapak tangannya dengan telak bersarang di atas bahu lawan ia merasakan timbulnya tenaga tolakan yang amat besar menggetarkan tangannya hal itu membuat dirinya amat terperanjat ia tak menyangka kalau serangannya yang dilancarkan dengan melanggar kebiasaan bulim itu ternyata sudah disambut oleh Hoa Tian Hang dengan persiapan yang penuh hal ini membuat luka yang diderita oleh lawan boleh dibilang enteng sekali jago tua si pek itu jadi penasaran ia segera berkelebat maju ke depan siap melancarkan serangan berikutnya yang mematikan terlihatlah Hoa Tian Hang berdiri angkarnya di depan dengan pedang disilangkan di depan dada sorot matanya memancarkan cahaya kilat dengan tajam ia awasi gerak gerik pek Xiao Tian dengan kesiap siagaan penuh dari sikapnya seakan-akan ia telah bersiap sedia untuk menghadapi serangan musim sampai dimanapun juga tercekat hati pek Xiao Tian menyaksikan hal itu ia hentikan gerakan tubuhnya sambil berpikir aku harus bersikap lebih tenang gerakan yang ngawur dan gegabah tak mungkin berhasil membinasakan bocah itu dalam pada itu Hoa Tian Hang telah berkata dengan nada dingin engkau telah tunjukkan kegagahanmu selama beberapa waktu sayang sekali tujuanmu tak dapat tercapai sekarang tibalah giliranku untuk menunjukkan kelihayan pek Xiao Tian tertawa dingin heeh, 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 heeh dengan andalkan sedikit kepandayanmu itu masih belum cukup untuk membinasakan diriku HMM kalau bukan engkau yang mati akulah yang binasa aku akan berusaha sekuat teraga sambil menerjang maju ke depan pedangnya segera melancarkan satu babatan pek Xiao Tian mengerutkan dahinya baru saja bisa memunahkan serangan tersebut Hoa Tian Hang telah tertawa dingin tiada hentinya pedang bajanya berputar melancarkan serangan berantai bagaikan gulungan ombak sungai Tiang Keng ia mengirim serangan-serangan yang mematikan setelah permainan pedang bajanya dikembangkan sekalipun Chui Im Tai Su bekerja sama dengan Chiyong Lian Hek pun merasakan tekanan yang maha berat dan dalam seratus jurus belum tentu bisa merubah posisinya jadi seimbang apalagi pesautian hanya seorang diri dalam waktu singkat ia sudah dipaksa dalam situasi yang serba menyulikan makin bertempur makin bersemangat Hoa Tian Hang membentak berulang kali pedang bajanya disertai deruan angin tajam menggulung di seluruh hangkasa sekalipun pek Xiao Tian sudah berusaha keras untuk mengarahkan pelbagai macam jurus aneh namun ia tak mau membendung rangkaian serangan yang bertuli-tuli itu untuk merebut posisi yang lebih menguntungkan sekalipun begitu bukanlah selatu pekerjaan gampang bagi Hoa Tian Hang untuk mengalahkan dirinya di tengah berlangsungnya pertempuran sengit diam-diam pek Xiao Tian berpikir dalam hatinya perpisahan yang sangat singkat diri mana bocah ini berhasil melompat jadi jago lihai yang mampu menandingi kepandayan silaku benar-benar mengherankan tiba-tiba ia membentak keras tahan Hoa Tian Hang sendiri pun menyadari bahwa sulit baginya untuk merebut kemenangan mendengar ia berseru keras terpaksa sambil menghela nafas mengundurkan diri ke belakang pek Xiao Tian menengadah memandang cuaca kemudian ujarnya dingin tengah hari sudah hampir tiba kalau racun terapai empedu api yang mengeram di dalam tubuhmu sudah mulai kambuh kita boleh beristirahat lebih dahulu kemudian baru bergebrak kembali mendengar perkataan itu Hoa Tian Hang jadi amat terperanjat ia tak menyangka kalau pertarungan I.I.U. sudah berlangsung setengah harian lamanya dalam hati segera pikirnya ketika aku menuruni jurang ini ibu menunjukkan perasaan kuatir pek Xiao Tian dapat menemukan tempat ini berarti ibuku pun bisa juga berbuat demikian dibalik peristiwa tersebut tentu ada sebab-sebabnya pek Xiao Tian jadi girang ketika dilihatnya pemuda itu murung dan sedih sambil tertawa dingin katanya engkau tak usah bermuram dua jam aku akan memberi kesempatan kepadamu untuk beristirahat dahulu kemudian baru melanjutkan kembali pertarungan ini bagaimanapun toh bala bantuanmu tak mungkin bisa tiba di sini aku dapat suruh engkau mati dengan mata meram mendengar perkataan itu Hoa Tian Hang merasa semakin gelisah ia mengambil keputusan untuk menyelesaikan pertarungan ini dengan secepatnya hingga dia pun bisa cepat-cepat melepaskan diri dari cengkeraman jago tua itu sambil layun pedang bajanya ia berseru dalam tubuhku sudah tidak terdapat racun teratai lagi engkau tak usah pura-pura berlaga alim dan baik hati kalau engkau tak mau bertempur lagi maaf kalau aku tak bisa melayani dirimu lebih jauh jadi kalau begitu racun teratai yang mengeram di dalam tubuhmu sudah punah engkau kecewa jengek Hoa Tian Hang sambil tertawa dingin Peh Xiao Tian tertawa seram heeh, 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 tempo hari aku penuju kepadamu dan ajukan pinangan kepadamu untuk mengawinkan engkau dengan putriku pada waktu itu engkau mengatakan tubuhmu masih mergeram racun dan tak dapat beristri kini racun yang mengeram dalam tubuhmu telah punah rupanya untuk menjaga kemungkinan engkau telah turun keji dahulu dengan membinasakan putriku Hoa Tian Hang jadi amat gelusar sehingga sekujur badannya gemetar keras sehabis mendengar perkataan itu teringat cinta kasih yang ditujukan Pekun Gie terhadap dirinya saking sedihnya dia mencucurkan air mati serunya dengan gemas Peh Xiao, putri kandungmu sudah tiada lagi di kolong langit kenapa engkau memandang begitu rendah akan dirinya oh oh engkau merasa tak tega aku mengira engkau benar-benar adalah seorang lelaki berhati baik sebenarnya apa maksudmu mengucapkan kata-kata yang sama sekali tak ada gunanya itu senyuman licik yang menyeramkan melintas di ujung bibir Peh Xiao Tian pikirnya, aku akan membuat pikiranmu jadi kalut dan bingung tak karuan akanku lenyapkan semangat bertempurmu hingga sebelum ajalnya engkau rasakan lebih dahulu bagaimana rasanya jadi orang jila sinar matanya berkelebat memandang sekejap ke arah kuburan pemendam pedang yang telah dihancurkan oleh angin pukulannya itu tiba tiba berkelebat lewat satu akal licik sambil tertawa tergelak segera serunya Hoa Tian Hong tahukah engkau dirimu adalah anak murid siapa meskipun Hoa Tian Hong cerdik namun ia masih bukan tandingan dari Peh Xiao Tian yang licik mendengar pertanyaan tersebut segera jawabnya siapapun mengetahui kalau ilmu silat aku orang si Hoa adalah kepandaian keluarga buat apa engkau banyak bertanya lagi lupa pada soal perguruan ya engkau memang seorang manusia lupa budi tiba-tiba Hoa Tian Hong teringat akan sesuatu tanpa sadar ia berseru katakanlah semestinya aku orang si Hoa adalah anggota perguruan mana Kiam Seng Malaikat Pedang Giko Hoa Tian Hong berpaling dan memandang sekejap ke arah kuburan pemendam pedang kemudian pikirnya Tiam Pue ini selama hidupnya banyak berbuat kebaikan ilmu pedangnya tiada tandingannya di kolong langit dia memang pantas disebut Malaikat Pedang sayang aku hanya mendapatkan pedangnya dan gagal menemukan Kiam Keng tersebut teringat kalau catatan Kiam Keng tersebut telah dihancurkan oleh tenaga pukulan Pek Siaw Tian sehingga pusaka yang tak ternilai harganya lenyap tak berbekas tanpa terasa ia menaruh benci terhadap jago tua itu sambil menggertak giginya serunya sebenarnya aku tidak berhasrat untuk membinasakan dirimu akan tetapi setelah Heng Kau mengungkap persoalan ini andai kata aku tidak mencabut selembar jiwamu rasanya sulit untuk melampiskan rasa dendam di dalam hatiku sambil putar senjata ia segera menerjang maju ke depan tampak Pek Siaw Tian mengelus jenggotnya sambil tertawa terbahak-bahak di antara gelap tertawanya penuh mengandung perasaan bangga bagaimanapun juga Hoa Tian Hang adalah seorang pendekar sejati melihat pihak lawan tiada bermaksud untuk melakukan perlawanan dan tertaksa ia tarik kembali serangannya sambil berseru dengan nada gemas Pek Siaw Tian tingkah lakumu yang licik serta gelap tertawamu yang seram bagaikan setan membuat aku teringat pada seseorang siapa tanya Pek Siaw Tian sambil tertawa Chow Chow haah, 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 terima kasih atas sanjunganmu itu aku orang si Pek tak berani menerimanya haruslah diketahui dalam pandangan Hoa Tian Hang manusia yang paling licik dan berbahaya dalam sejarah adalah Chow Chow sebaliknya dalam pandangan Pek Siaw Tian maka Chow Chow dianggap sebagai seorang pahlawan yang luar biasa dan dia menganggap orang itu sebagai pahlawan yang paling dikagumi olehnya karena itu makian Hoa Tian Hoa telah disalah taksirkan olehnya dengan wajah serius dan penuh penghinaan Pek Siaw Tian berseru membaca isi dari kiam keng yang telah dihancurkan olehnya itu peraturan menurut langit kerugian pasti tersisa tenaga masih kurang kekerasan bukanlah kekerasan keras tapi lincah lunak bukanlah lemah membaca sampai di sini mendadak ia membungkam Hoa Tian Hang mendengarkan dengan seksama tetapi ketika ditunggunya sangat lama namun ia tidak meneruskan pembacaannya pemuda itu jadi mendongkol bercampur gusar tentu saja ia tak dapat mengajukan permintaan kepada lawannya untuk meneruskan pembacaan tersebut dengan hati terbakar oleh hawa amarah ingin sekali ia bacok lawannya sampai mati bagaimana terdengar Pek Siaw Tian mengejek sambil tertawa meskipun aku tak mampu membaca sepuluh kata dalam sekali pandangan namun tulisan di atas lapisan batu cadas itu telah ku baca sampai selesai engkau berbakat bagus dan lagi masih muda masa tulisan ITR belum sempat kau bakah sampai habis diam-diam Hoa Tian Hang merasa menyesal menyesal karena sudah terpikat oleh masa hidup Giko yang tertera di atas lapisan batu itu hingga ketajaman telinganya berkurang dan memberi kesempatan kepada Pek Siaw Tian untuk menghapalkan isi dari kiam keng sebelum menghancurnya hingga jadi abu haruslah diketahui bagi orang yang belajar ilmu silat catatan ilmu yang sangat mendalam itu kadangkala dipandang jauh lebih berharga daripada jiwa sendiri apalagi sejak kecil Loa Tian Hang sudah mempelajari ilmu pedang dengan pedang baja tersebut boleh dibilang dengan malaikat pedang Giko mempunyai jodoh karena itu bagi pandangannya kiam keng tersebut jauh lebih berharga daripada apapun juga mula-mula ia tidak berpikir sampai ke situ semakin setelah dipikir lebih jauh makin lama hatinya semakin mendongkol sehingga akhirnya amarahnya berkobar dalam dadanya sambil menyeringai seram segera serunya Pek Siaw Tian ini hari kalau bukan engkau yang mati akulah yang binasa kalau aku Hoa Tian Hang yang mati maka pembaca kiam keng atau tidak bagiku sama saja sebaliknya kalau engkau yang mati aku akan membawa pergi catatan itu ke alam baka sahut Pek Siaw Tian sambil tertawa terbahak-bahak dan sejak kini di kolong langit tiada orang lain mengetahui apa isi dari catatan kiam keng tersebut tiba-tiba ia menghela nafas panjang sambungnya lebih jauh sungguh kasihan malaikat pedang Giko dengan usianya sebesar 100 tahun dia harus semedi selama 19 tahun lamanya sebelum berbasil menemukan rahasia ilmu pedaat itu serta menciptakan kiam keng sayang usahanya itu hanya sia-sia belaka dan akhirnya harus musnah dan muka bumi engkau jangan keburu merasa bangga lebih dahulu bentak Hoa Tian Hang dengan gusar lihat aku akan segera membacok tubuhmu hingga hancur berkeping keping sambil menerjang maju ke depan pedaknya segera dibabat secara gencar menyaksikan pemuda itu mulai dibakar oleh hawa amarah sehingga konsentrasinya buyar diam-diam Pek Siaw Tian dan merasa bangga dengan cepat ia bergeser ke samping lalu sambil tertawa ujarnya Hoa Tian Hang malaikat pedang Giko membutuhkan waktu selama 19 tahun untuk menciptakan ke-58 kata catatan kiam keng tersebut coba pikirkanlah sendiri dia membutuhkan waktu berapa lama untuk mendapatkan satu patah kata mendengar perkataan itu diam-diam Hoa Tian Hang menghitung ia merasa malaikat pedang tersebut membutuhkan waktu selama 4-5 bulan untuk mendapatkan setiap patah kata tersebut hal ini membuat hatinya semakin mendongkol serunya dengan gemas semoga saja engkau jangan sampai terjatuh di tanganku kalau aku orang si Hoa berhasil menangkap dirimu aku akan menusukan pedangku ke dalam tubuhmu untuk memperoleh setiap patah kata suatu ketika aku pasti akan berbasil memaksa engkau untuk mengucapkan ke-58 patah kata tadi dengan cepat Pek Siaw Tian berkelebat sesudah berhasil meloloskan diri dari serangan tersebut katanya sambil tertawa seandainya engkau telah selesai membaca ke-58 patah kata yang tercantum dalam catatan Kiam Keng tersebut suatu ketika engkau memang besar kemungkinan bisa menangkap diriku tapi sayang engkau tidak berhasil menyelesaikan bacaan itu maka sepanjang hidup pun jangan harap akan berhasil untuk menawan aku Hoa Tian Hang merasa amat gusar seret 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 secara beruntun ia lancarkan tiga buah serangan berantai namun dengan ilmu meringankan tubuh yang sempurna Pek Siaw Tian berhasil mundur tiga langkah ke belakang biji matanya berputar dan secara tiba-tiba ia sengaja memperlihatkan satu titik kelemahan Hoa Tian Hang pada saat ini sudah termasuk di antara deretan kaum jago lihai di kolong langit memperlihatkan titik kelemahan secara sengaja merupakan suatu tindakan yang berbahaya sekali Pek Siaw Tian mengeluarkan ilmu telapak in yang ciang untuk memancing musuhnya tujuan yang lebih utama tidak lebih hanyalah untuk mengejek pemuda itu bahkan Hoa Tian Hang jadi amat kegirangan pedangnya laksana sambaran kilat segera membabat ke atas pinggang jago tua itu ketika ujung pedangnya menyentuh lawan tiba-tiba dalam benak Hoa Tian Hang terlintas catatan kiam keng pedangnya dibabat sejajar dada lalu menabok ke atas sedangkan tangan kirinya dengan suatu gerakan secepat kilat melancarkan sebuah totokan Pek Siaw Tian tertawa ringan, tubuhnya berkelebat delapan dipa dari tempat semula sengaja ia mengambil bahaya ini untuk menilai perasaan hati Hoa Tian Hang karena ada persiapan lebih dahulu maka ia tidak merasa selalu jari siapa tahu setelah tubuhnya berkelebat ke samping ia baru merasa terjelos hatinya sehingga air mukanya jadi pucat pias bagaikan mayat kiranya pada saat terakhir ujung pedang si anak muda itu masih berhasil juga menempel di atas pinggangnya kendatipun sentuhan tersebut enteng sekali akan tetapi cukup mengejutkan hatinya sehingga keringat dingin menguncur keluar membasahi seluruh tubuhnya suatu ingatan berkelebat dalam menak Hoa Tian Hang sekarang ia baru mengerti kalau Pek Siaw Tian sengaja memperlihatkan titik kelemahan tersebut kepadanya hal ini membuat pemuda itu jadi mendongkol dan menyesal menyesal karena ia tak dapat memanfaatkan kesempatan baik yang sukar ditemukan selama hidupnya itu sambil menjejakan kakinya ke atas tanah karena gemas teriaknya aaa isialan sambil putar pedang ia lancarkan kembali satu serangan kilat kali ini Pek Siaw Tian tidak berani bertindak gegabah lagi sambil berkeliaran kesana kemari menghindari ancaman musuh otaknya berputar cepat untuk menyusun siasat guna mencari kemenangan bila pertarungan ini sampai diketahui orang dan tersiar luas dalam dunia perselatan maka seluruh sungai telaga pasti akan jadi gempar kedua orang itu sama-sama saling mengadu tenaga serta kecerdikan kedua belah pihak sama-sama lihainya siapapun tidak ingin melepaskan lawannya dengan begitu saja siapapun tak bersedia menghentikan pertarungan sampai di situ saja setelah bertempur beberapa saat lagi tiba-tiba Pek Siaw Tian berseru dengan ada dingin Hoa Tian Hang catatan Kiam Keng semuanya terdiri dari 58 kata pernahkah engkau pikirkan arti dari setiap patah kata itu ketahuilah bahwa dalam tiap kata itu terkandung suatu arti yang sangat bermanfaat bagi ilmu silat asal engkau dapat memahaminya maka sepanjang hidup engkau akan menikmati hasilnya pikirkan saja di alam baka nanti tungkas Hoa Tian Hang dengan penuh kebercian Pek Siaw Tim mengirimkan satu pukulan ke udara kosong lalu melayang mundur ke belakang serunya, pertarungan menurut langit kerugian pasti tersisa pernahkah kau bayangkan apa arti yang sebenarnya satu ingatan berkelebar dalam benak Hoa Tian Hang? segera pikirnya, peraturan menurut langit kerugian pasti tersisa 48 dia adalah seorang jago lihai yang sudah memiliki ilmu silat yang sangat mendalam hanya saja selama ini tak ada kesempatan untuk menyelaminya Kini setelah dipikir lebih jauh segera terasalah olehnya meskipun beberapa patah kata itu amat sederhana sekali namun arti yang sebenarnya sangat dalam sekali Dengan cepat tubuhnya melayang beberapa tombak ke belakang, sambil menatap tajam wajah Pek Siaw Tian mulutnya membungkam dalam seribu bahasa Pek Siaw Tian sendiri diam-diam merasa amat girang tatkala dilihatnya si anak muda itu mulai terjebak dalam siasatnya, sambil mengelus jenggot ia berkata lebih jauh Tidak salah bukan daya tekanan yang terpancar dari pedangmu berlebihan, kesalahannya justru terletak pada kekasaran, andai kata engkau dapat menyelami kekerasan tapi lincah maka aku bukan tandinganmu lagi Hoa Tian Hang merasa perkataan itu masuk di akal juga, diam-diam ia lantas mengulangi kembali rahasia kiam keng itu di dalam hati Peraturan menurut langit, kerugian pasti tersisa, tenaga masih kurang kekerasan bukanlah kekerasan, keras tapi lincah, lunak bukanlah lemah, sambil berpikir tanpa disadari pedang bajanya segera dibabat ke arah depan dengan hebatnya Peksiao Tian tertawa sambil mengangguk, sahutnya, tepat sekali, serangan pedang bajamu ini kalau tidak disertai suara itu berani bahwa tenaga serangannya sepuluh kali lipat dari keadaan biasa dan aku pun tak mampu menandingi dirimu lagi Hoa Tian Hang melototkan matanya bulat-bulat sambil menatap tajam wajah Peksiao Tian, tiba-tiba pedang bajanya melancarkan babatan demi babatan lagi Hawa murninya diam-diam dikendalikan, pedang bajanya berputar kencang semakin kecil bawa murninya desingan udara pun semakin kecil, tiba-tiba ia lancarkan satu babatan ke atas tanah Terang percikan bunga api menyebar keempat penjuru sebuah batu cadas yang keras telah terbacok hingga muncul sebuah liang besar Setelah berhenti sebentar, tiba-tiba ia lancarkan sebuah bacokan kembali Kali ini tenaga yang dipergunakan jauh lebih kecil hingga tak dapat kecil lagi ketika pedang bajanya itu menusuk di atas batu Segera muncullah sebuah celah di atas batu gunung itu hingga mencapai dua depah dalamnya Sambil tersenyumpek, Siao Tian menyaksikan kesemuanya itu dengan penuh kegembiraan Dan tiba-tiba ia temukan dari balik matu Hoa Tian Hang memancarkan cahaya aneh Sepasang pipinya berubah jadi merah dan rupanya ia terpengaruh oleh emosi Hal ini membuat hatinya jadi terperanjat hingga tanpa terasa pikirnya Aku tak boleh berbuat bodoh sehingga menggali liang kubur untuk mengubur tubuhku sendiri Diri berpikir sampai di sini ia segera membentak keras Lunak bukanlah lemah, rendah diri harus mundur Mundur karena rendah diri, diri untuk diri sendiri Hoa Tian Hang merasakan hatinya bergetar keras Serat ia putar pedang melancarkan satu babatan kembali Seranganmu itu menggunakan tenaga terlalu besar bentak Pek Xiao Tian, sembari berkata sepasang tangannya laksana sambaran petir melancarkan tiga buah serangan gencar Hoa Tian Hang tahu bahwa keadaan yang sedang dihadapinya sangat gawat dan bahaya Dalam keadaan begini pikirannya tak boleh bercabang akan tetapi beberapa patah kata yang tercatat Dalam catatan kiam keng bukui terlalu menarik hatinya Setiap kata yang tercantum dalam catatan tersebut seakan-akan sebatang jarum yang menusuk perasaan hatinya Semuanya tepat menunjukkan penyakit yang dideritanya dalam permainan pedang itu Ia tak tahan untuk memecahkan rahsia itu serta menutupi kekurangan yang dideritanya dalam permainan pedang tersebut Terdengar Pek Xiao Tian membentak nyaring, telapak tangannya melancarkan serangan hebatnya luar biasa Hoa Tian Hang terdesak hebat dan mundur ke belakang terus tiada hentinya Dengan juru suku chong hang atau bunyi senyap di empat penjuru ia lancarkan serangan balasan Pedangnya sebentar menyapu ke kiri sebentar menyapu ke kanan Semuanya mengancam untuk membabat telapak musuh Desingan angin serangan sebentar ringan sebentar berat dan sangat tidak beraturan kekuatan yang terpancar dari senjata itu pun Seketika berkurang dan sama sekali tak mampu mencapai puncak kehebatannya Hal ini memberi peluang bagi Pek Xiao Tian untuk menerjang masuk ke dalam lingkaran Pertahanannya, jurus demi jurus dilancarkan dengan mantap dan leluasa Sedang tenaga pukul ampun berhasil ditingkatkan menjadi 12 bagian Kendati pun begitu, diam-diam Pek Xiao Tian merasa terperanjat juga Sebab di dalam pertarungan singkat yang sedang berlangsung ke lika itu Rupanya Hoa Tian Hang lelah berhasil mendapatkan sedikit pemecahan rahasia ilmu pedangnya Walaupun jurus permainan pedangnya sudah berubah menjadi tak karuan Tetapi terpancar pula sejenis kekuatan yang luar biasa Dendam kematian putrinya membara bagaikan api Rasa iri dan dengki bagaikan minyak Api bercampur minyak mengakibatkan darah panas dalam rongga dada Pek Xiao Tian mendidih Watak jahatnya muncul dan menyelimuti seluruh benaknya Dia ingin sekali satu kali menghajar berhasil membinasakan si anak muda itu Apa daya? Dasar ilmu silat yang dimiliki Hoa Tian Hang terlalu kokoh dan daya tenaganya luar biasa sekali Serutama ilmu silat yang dimilikinya sekarang bagian besar didapatkan dari hasil latihannya yang tekun dalam menghadapi pertarungan-pertarungan sengit Oleh sebab itulah walaupun kesadaran otaknya sudah mulai samar Namun dengan andalkan kemampuan yang dimilikinya ia masih mampu untuk bergebrak melawan musuh selama setengah harian lamanya Pertempuran ini benar-benar merupakan suatu pertarungan yang sengit dan mendebarkan hati Tanpa terasa seng suria sudah condong ke arah barat dan senja pun menjelang tiba Dari arah sebelah timur muncullah rembulan dengan cahayanya yang samar menyinari kabur yang menyelimuti puncak bukit yang berjejer Suatu pemandangan yang indah sekali Pada saat itu yang terdengar hanyalah suara tertawa menyeringai dari Pak Siaw Tian serta raungan gusar dari Hoa Tian Hong Pukulan demi pukulan dilancarkan tiada hentinya Sementara cahaya hitam menggulung Tian kemari melakukan terjangan-terjangan maut Tiba-tiba, Pak Siaw Tian membentak keras Hoa Tian Hong, tempat ini adalah puncak Ciat I Hong Besok adalah hari Tionggoan Ingat baik-baik, aku bersumpah akan membinasakan dirimu teriak Hoa Tian Hong setengah mendesis Pak Siaw Tian tertawa keras Di tengah gelap tertawanya sepasang tangan secara beruntun melancarkan serangan Dan mematikan, sebentar menghantam Sebentar menyodok, jurus-jurus serangan berantai yang dilepaskan memaksa Hoa Tian Hong Harus memutar senjatanya sambil mundur terus 7-18 langkah ke belakang Keras tapi lincah tiba-tiba Hoa Tian Hong membentak keras Tanpa memperdulikan serangan musuh yang sedang meluncur datang Tiba-tiba ia lancarkan sebuah babatan Serangan pedang itu dilancarkan tanpa mengeluarkan sedikit suara pun ketika mencapai di tengah jalan Tiba-tiba dari balik tubuh pedang itu memperdengarkan suara desingan yang amat tajam Gerakannya miring ke samping dan langsung membabat sisi tubuh lawan Pak Siaw Tian yang menyaksikan kejadian itu jadi sangat kegirangan Sambil putar telapak bentaknya Kunji sedang menantikan kedatanganmu Pergilah Bersamaan dengan selesainya perkataan itu Bla'am sebuah pukulan dengan telapak bersarang di atas punggung Hoa Tian Hong Terdengar pemuda itu melengking panjang Darah segar munkrat keluar dari mulutnya Tubuhnya terjungkal ke bawah puncak Dan dalam waktu singkat bersama dengan pedang bajanya lenyap di balik awan tebal yang menyelimuti punggung bukit Suasana di atas bukit pulih kembali dalam kesunyian Sinar mata Pak Siaw Tian liar dan kacau Mukanya pucat tia sementara tubuhnya yang tinggi Berdiri di tepi tebing dan sempoyongan tia da hentinya Seakan-akan sebatang pohon yang kosong dimakan Sebentar kemudian kegelapan telah menyelimuti jagat Udara bersih tak berawan Sangrembulan bersinar dengan terangnya membuat suasana jadi terang benderang Angin malam menghembus lewat membuat Pak Siaw Tian bersinti ada hentinya Sekujur badan bergentar keras dengan ujung bajunya Ia menyeka keringat yang membasahi pipinya Tiba-tiba berguman seorang diri Kalau rejeki bukan bencana Kalau bencana tak akan bisa dihindari Keadaan sudah berlangsung demikian Apa yang mustiku takuti lagi Ia putar badan dan berjalan menuruni bukit tersebut Dalam pada itu Hoa Hujan masih tetap duduk di atas bukit tersebut Sepanjang hari ia tak pernah bergeser barang setengah langkah pun dari tempat semula Chu Im Kaisu, Cheong Lian Hek, Shen Pek Echuan, Biaunia Sam Sian Serta jago-jago lainnya hampir semua duduk di sekitar sana Cuma saja air muka Hoa Hujan serius dan keren sedikit pun Tidak menunjukkan wajah murung Sebaliknya mereka yang lain gelisah dan merasa tidak tenang Di pihak lain pada Seberang jembatan batu berdiri lautan manusia yang bersenjata lengkap Sekilas memandang cahaya tajam memenuhi seluruh angkasa Suasana sunyi sepi menegangkan kecuali ringkikan kuda tiada suara lain yang kedengaran Rupanya seluruh pasukan dari perkumpulan Sien Kie Pang telah membuat barisan di tepi seberang jembatan batu Walaupun saling berhadapan dengan golongan Hoa Hujan akan tetapi kedua belah pihak belum sampai melakukan bentrokan langsung Di samping itu, pada bukit sebelah utara merupakan pasukan besar dari perkumpulan Hon Im Hue E di bukit sebelah selatan ada para iman dari sekte agama Tong Tian Kau Rupanya ketiga kekuatan besar dalam dunia perselatan sudah bersatu padu dan siap menghadapi orang-orang dari golongan pendekar Waktu berlalu dengan cepat suasana tetap tenang diliputi keheningan yang mencekam hingga mencapai tengah malam dari balik pasukan besar perkumpulan Sien Kie PSNG Tiba-tiba kedengaran demtuman yang amat keras, di tengah-di tengah udara muncullah sebuah bunga api berbentuk sebuah panji yang amat besar Mengikuti suara demtuman tadi diri arah bukit sebelah utara terdengar suara peluit yang dibunyikan memekakkan telinga Chiwi Sian Chu yang mendengar suara itu segera menengadah dan bertanya kehranan, Hujan apakah yang terjadi Hoa Hujan tersenyum Berangkat jarak tempat ini dengan tempat diselenggarakannya pertemuan besar Kian Tiaw Tai Hwe E Toh tidak dekat Kemudian sambil menyapu sekejap ke arah jago, ujarnya lagi sambil tertawa, kita pun harus segera mempersiapkan diri Untuk berangkat pula bagaimana dengan Senji Sian Koh mendadak berkata dengan penuh kegusaran senyuman yang semula menghiasi ujung bibir Hoa Hujan seketika lenyap tak berbekas Jawabnya, kalau ia tidak cedera maka besok pasti akan datang sendiri di bukit Tianbok sebelah barat Kalau tidak beruntung dan mendapat selaka itulah takdirnya sudah tiba mendengar perkataan ini Tio Sen Koh jadi gusar sekali hingga tubuhnya gemetar keras, serunya, engkau keja, engkau kejam Akan kulihat engkau bakal mampus di tangan siapa akan kulihat bagaimana tenangnya engkau menerima kematianmu itu Tio Sen Koh masih belum dapat menekam hawa amarah yang berkobar dalam dadanya Dengan gemas kembali dia berseru, kalau engkau mencegah dia untuk menuruni jurang ini Tak mungkin ia tinggalkan kita semua, kalau engkau tidak bersikeras untuk melakukan perundingan Kita semua telah berhasil mengurung dirinya dan tidak akan sampai terjadi hal seperti ini Makin berbicara ia semakin mendongkol ketika sampai di tengah jalan mendadak mulutnya tergagap dan tak mampu melanjutkan kembali kata-katanya Kami semualah yang salah tiba-tiba Lan Hoa Sian Chu berkata dengan sedih Kalau bukan kami yang mencelakai jiwa pekun Gie lebih dahulu Tak mungkin pula bakal terjadi peristiwa tragis seperti ini Hoa Hujan tersenyum Nona tak usah menyalahkan diri sendiri Katanya, kehidupan manusia di kolong langit telah ditentukan oleh takdir Siapa yang bisa mempertahankan kehidupannya sampai beberapa ratus tahun Apalagi dewasa ini kaum lurus tak dapat hidup bersama kaum sesat Siapa tahu kalau sekarang kita masih hidup dan besok malam sudah tinggalkan dunia yang fana ini Kalau kita bisa mempertahankan diri sampai di selenggaranya pertemuan besar Kian Chiao Tai Hue Bagaimanapun juga saat yang dipilih untuk mengorbankan diri jauh lebih tepat Membunuh beberapa orang bandit pun sudah dapat menarik kembali modal sendiri Seru Tio Sian Koh dengan penuh kemarahan Kembali Hoa Hujan tersenyum Oleh sebab itulah aku tidak setuju untuk bentrok secara kekerasan pada kesempatan yang tidak benar Dan aku tidak bersedia mengorbankan diri tanpa sebab musabab yang nyata dalam pertarungan masal Aku maksudkan senji kita tukas Tio Sian Koh marah-marah Dari mana engkau tahu kalau senji pasti mati dan dari mana engkau bisa tahu kalau dia mati secara konyol Bicara sampai di situ perempuan si Hoa itu bangkit berdiri dan melanjutkan sambil tertawa Mari kita pun berangkat Bagaimanapun juga pertarungan nakal kita temui Lebih cepat tiba di tempat tujuan rasanya jauh lebih baik Semua orang memang sudah merasa tak sabar Mendengar perkataan itu para jago pun segera bangkit berdiri dan melakukan perjalanan Gerakan orang-orang dari perkumpulan Sien Kiet Pang sewaktu datang tadi cepat bagaikan hembusan angin Tapi dalam waktu singkat pula sudah berlalu tanpa bekas Maka di bawah pimpinan Biaunia Sam Sian yang menyapu bersih racun keji di atas jembatan batu lebih dahulu Berangkatlah para jago untuk menghadiri pertemuan besar yang mempengaruhi mati hidup mereka itu Sekte Agama Tong Tian Kau mendirikan pertemuan besar Kian Chiautai Hwe di Bukit Si Tian Bok Dengan tujuan untuk mendoakan arwah-arwah yang telah tiada Serta Suk Masuk Magentayangan Meja sembah yang didirikan di dalam Lembah Cubukok Dan dipimpin langsung oleh kau cunya yakni Tian Ik Chu Sedang ratusan anggota perkumpulannya ikut hadir untuk memeriahkan upacara besar tadi Sejak pagi hari bulan 7 tanggal 15, Lembah Cubukok telah diterangi oleh cahaya lilin Asap dupa mengepul ke udara bagaikan kabut putih Bunyi alat sembah yang bertalu-talu memekatkan telinga Pada meja altar yang dibangun tiga tingkat dengan bersandar pada sebuah dinding bukit Teraturlah berpuluh-puluh buah meja abu kecil yang bertuliskan nama-nama para pahlawan yang telah gugur Sedang tepat di tengah altar berdirilah sebuah meja abu yang luar biasa besarnya Sehingga dapat dilihat sejak dari mulut selat Pada meja abu itu terpanjang papan nama yang lebarnya dua depa dengan tinggi mencapai satu tombak Di luarnya terselubung kain warna kuning Di atas kain kuning terpanjang beberapa huruf besar yang berbunyi demikian Meja abu para jago yang gugur di medan perang pertempuran Pak Benghwe Di bawah meja abu bertumpuklah buah sajian dan bunga Tongtian kaucu sendiri dengan memakai kopiah kebesaran dengan jubah imam Berwarna merah bersulam pat kuah dan benang emas Dan mantel warna kuning sedang memimpin anak muridnya Membaca doa di meja abu tersebut suasana ramai sekali Di samping itu, sepanjang kedua belah dinding bukit telah didirikan tempat berteduh yang berdempet lempat Dalam barak tersebut tempat meja dan bangku, air teh, teko, tunggu dan alat untuk memasak semuanya sudah tersedia lengkap Perlu diketahui lembab cubu kok adalah sebuah lembah buntu yang berbentuk gentong Dan dalam mulut lembah hanya terdapat sebuah jalan keluar saja yang berhubungan dengan luar Berhubung tempat itu lembah dan kalau siang Tidak melihat seng surya kalau malam sunyi menyeramkan karena itu selat tadi disebut orang sebagai lembah cubu kok Kurang lebih antara jam 3 sore, orang-orang dari perkumpulan Hong Im Bue masuk ke dalam selat lebih dahulu Jin Hian dengan sorot matanya yang tajam segera mengawasi ke dalam lembah tersebut Ketika melihatnya barak yang didirikan di kedua belah sisi dinding dibagi jadi empat bagian dan pihak sekte agama Tong Tian Kau sendiri sudah menempati barak sebelah kiri dekat meja sembahyangan Maka dia segera memilih barak sebelah kiri yang dekat mulut lembah walaupun jumlah anak buahnya ada 90 orang namun setelah masuk ke dalam barak yang lebar itu kelihatannya sedikit dan sepi Sebentar kemudian pasukan hidup dari perkumpulan Sim Kietang pun telah tiba dan bergerak masuk ke dalam lembah Mereka segera menempati barak sebelah kanan dekat mulut lembah Peksyao Tian benar-benar seorang ahli strategi perang Ia tidak memimpin seluruh pasukannya masuk ke dalam lembah Melainkan hanya kurang lebih 500 orang jago saja yang dipimpin masuk ke dalam barak tempat beristirahat Sedangkan sebagian besar lainnya tetap tinggal di luar lembah tersebut Ada yang berjaga-jaga di mulut lembah dan ada pula yang meronda di sekitar bukit Tidak selang beberapa saat kemudian di atas percak bukit yang mengitari selat cubu kok telah muncul para peronda dari perkumpulan Sien Keipang Kurang lebih pukul 5 sore, rombongan yang dipimpin Hoa Hujin muncul di mulut lembah Tetapi sebelum mereka memasuki selat tersebut tiba-tiba dari balik tikungan bukit muncul 12 orang Orang pertama bukan lain adalah si Oye Ausian Dewa yang suka pelancongan cutong Sambil menggoyangkan kipasnya dan tertawa terbahak-bahak Ia maju menghampiri rombongan yang dipimpin Hoa Hujin kemudian memberi hormat Buru-buru Hoa Hujin menyongsong ke depan Sekilas memandang terlihat olehnya bahwa hampir semuanya adalah sahabat-sahabat lama Dengan cepat ia menyapa dan melepaskan rindu di antara mereka Suasana diliputi keharuan dan kegembiraan dengan air macu meleleh keluar karena terharu Dewa yang suka pelancongan cutong berkata Mungkin semua orang yang masih hidup di kolong langit ini hari telah berdatangan Semua di sini banyak perkataan yang hendak kita bicarakan Bagaimana kalau kita masuk dulu ke dalam lembah kemudian baru dibicarakan secara perlahan-lahan Cuto aku, dandanan maupun potongan wajahmu sama sekali telah berubah Kata Hoa Hujin sambil tertawa paksa Andai kata aku tidak mendengar penuturan orang lebih dahulu Mungkin aku tak dapat mengenali dirimu kembali Sedang dua orang lainnya aku tak bisa ingat kembali Siapakah mereka gerangan dewa yang suka melancong cutong Segera menuding ke arah manusia jelek bertubuh seperti beruk itu Ia memperkenalkan Dia adalah Ciu Tai Hiap dari Gunung Kuang San Berhubung hatinya selalu gelisah ketika berlatih ilmu Mengakibatkan dia mengalami jalan api menuju neraka Dan berubah potongan tubuhnya jadi begini rupa Cui Heng Seru Hoa Hujin dengan terperanjat aku masih amat jelas ketika itu engkau Ciu Tian Hao dari Gunung Kuang San segera tertawa Ketika itu tubuhku memang sudah termakan oleh enam buah tusukan pedang Dan satu buah pukulan berat yang bersarang di dadaku Membuat aku roboh terkapar di atas genangan darah Dan kemudian tertindih pula oleh dua sosok mayat Sampai aku sendiri pun telah mengira bahwa diriku telah mati Siapa tahu nyawaku ternyata belum putus Lewat dua hari kemudian aku telah hidup kembali di kolong langit Mendengar ucapan tersebut Hoa Hujin segera menghela napas panjang A-a-a-a-i Cui Heng tidak mati Itu berarti bahwa beberapa orang gembong iblis tersebut Sudah tiba pada waktunya untuk mampu sorot matanya Segera dialihkan ke atas wajah seorang padri berusia 40 tahunan Padri itu segera merangkap kedua tangannya di depan dada Untuk memberi hormat sambil tersenyum Katanya, Ki Kiam Hui yang Hujin kenal tempo dahulu Sekarang telah berubah menjadi Itsim Hwa Osyo Kiam Huihen bagaimana caranya engkau merawat diri hingga awet muda Rupanya semakin latihanmu kamu berubah semakin muda Dan semakin bercahaya Itsim Hwa Osyo menghela napas Kemudian ujarnya, pahit getir yang kualami selama ini Sukar dilukiskan dengan kata-kata Aku harus cukur rambut menjadi pendeta Karena itu kugunakan gelar Itsim sebagai pengganti namaku Yaitu agar aku selalu ingat untuk membalas dendam Selalu ingat pada dendam kesumat yang tertanam dalam hatiku Aku tak bisa bertemu dengan leluhurku tak apa Tak bisa bertemu dengan orang suci juga tak apa Sekalipun harus masuk neraka asal Sakit hatiku bisa terbalas Hal itu sudah cukup menggirangkan hatiku Hoa Hujin diam-diam berpikir dalam hatinya Walaupun setiap orang mempunyai kesedihannya sendiri-sendiri Tetapi kesediaan yang dialami Tiam Hui Rupanya jauh lebih dalam daripada siapapun juga Tiba-tiba dewa yang suka melancong cutong Tidak menemukan Hoa Tian Hang ada dalam lombongan Dengan dayi berkerut, segera tegurnya Hoa Hujin, dimanakah putramu Pekun Gie Putri Pek Siaw Tian dari perkumpulan Sien Kie Pang telah mati Putra itu telah meloncat ke dalam jurang untuk menolong Tapi akhirnya hingga kini tiada kabar beritanya lagi Aku sendiri pun tak tahu bagaimanakah nasibnya kini Ujar Hoa Hujin dengan wajah sedih Menyengat berita tersebut Air muka cutong sekalian 12 orang seketika itu juga berubah hebat Tiu Tian Hao dari gunung Wong San dengan cepat bertanya Kapan terjadinya peristiwa ini? Tengah malam tanggal 13 Jadi sudah 3 hari lamanya waktu itu Apakah hujan tidak hadir di sana? Timberumit Sim Hua Oseo dari samping Beberapa pertanyaan yang dilontarkan Beberapa orang jago itu penuh mengandung nada cemas dan khawatir Hal ini membuat Hoa Hujin tertaksa harus menghela nafas Berulang kali jawabnya Pada waktu itu aku hadir di tempat kejadian Tetapi berhubung jurang tersebut tegak lurus Dan dalamnya mencapai ratusan tombak di antara kami hanya ilmu Meringankan tubuhnya saja yang secara paksakan diri bisa dipergunakan Karena itu aku biarkan dia untuk menuruni jurang Tadi guna memberikan pertolongan Kemudian para jago dari perkumpulan Sin Kie Pang menyusul di situ Pek Siaw Tian dengan mempergunakan seutas tali menuruni pula jurang tersebut Karena aku khawatir Senji menemui bahaya Buru-buru aku menuruni jurang itu dari sisi kiri bukit tadi Tapi semalam suntuk sudah berlalu Di dasar jurang tidak nampak sesosok bayangan manusia pun Bahkan jejak Pek Siaw Tian pun tidak kelihatan lagi Ciu Tian Hao dari gunung Wang San mengerutkan dahinya rapat-rapat Dengan nada minegur katanya Manusia terdiri dari darah dan daging Tidak mungkin tubuh mereka bisa lenyap dengan begitu saja Menurut dugaanku di bawah jurang pasti ada jalan tembus lainnya Dengan kepandayan yang Hu Jin miliki seharusnya Engkau dapat menyusul mereka Tio Sankoh yang selama ini memang merasa mendongkol terus Tiba-tiba mendengus dingin dan menyindir HMMM orang lain toh punya semangat gagah yang membubung tinggi ke langit seorang putra Apa harganya mau kejar atau tidak Siapa yang dapat mengurusi Hoa Hu Jin menghela nafas panjang A-A-A-I, bukannya aku tidak menaruh perhatian atas nasib putraku Tapi dalam kenyataan situasi yang sedang kita hadapi pada saat itu Genting sekali setiap saat suatu pertarungan terbuka bakal terjadi Menurut pendapatku Pek Siaw Tian Toh hanya seorang diri sekalipun dapat menyusul Seng Ji Belum tentu ia dapat melukai jiwanya Dengan kepandayan silat yang dimiliki Pek Siaw Tian Ia belum mampu untuk melukai jiwa Seng Ji Serwit Sim Hu Oseo dengan perasaan hati sangsi Hoa Hu Jin mengangguk Kepandayan silat yang dimiliki Seng Ji tidak lemah Bila mana ia ada maksud untuk melarikan diri Maka Pek Siaw Tian tak mungkin bisa mengapa-apakan dirinya Orang muda selamanya berdarah panas Selah Chiu Tian Hao dari gunung Wong San dengan nada tak senang hati Seandainya ia tak sedih untuk melarikan diri Bukankah selembar jiwa dikorbankan dengan percuma Dalam pertemuan besar Pak Deng Hu E Tempoh Hari Kita semua bila mana tidak melarikan diri Siapakah yang mampu hidup hingga ini hari walaupun Seng Ji masih muda belia Tapi aku sudah belasan tahun mempelajari dirinya untuk menahan emosi dan tebakan iman Andai kata ia masih juga tak tahu diri dan tidak bisa mengambil keputusan yang bijaksana Maka keadaannya bagaikan seorang manusia tolol yang tak bisa dibimbing Ini hari kita berhasil melindungi keselamatan jiwannya Di lain hari kita belum tentu dapat menolong jiwannya Padaannya pandangan perempuan ini terhadap kehidupan manusia boleh dibilang melewati jangkauan daya pikir orang biasa Jalan pikiran semacam itu bukan bisa diterima oleh sekawanan manusia biasa Apalagi di antara Ciu Tianhou sekalian ada yang didasarkan karena persahabatan Ada yang pada perasaan Dan ada pula yang karena pernah bertemu atau mendengar Semuanya menaruh perasaan sayang dan kagum terhadap diri Hoa Tianhong Oleh karena itu sehabis mendengar perkataan dari Hoa Hu Jin Rata-rata mereka menunjukkan wajah tidak puas Kawanan jago tersebut adalah para pendekar yang berjiwa lurus serta terus terang Dalam hati merasa tak senang perasaan tersebut segera terpancar di atas wajahnya Kalau dilihat gelagatnya nampak jelas bahwa semua orang akan menunjukkan protesnya Cui Mtaisu segera memuji keagungan Seng Budba dan berkata setelah menghela nafas panjang Aai sesungguhnya persoalan ini amat sulit untuk diatasi Hati siapa tidak lara melihat darah daging sendiri terancam Bahaya perasaan hati Hu Jin sudah cukup tersiksa Aku harap saudara sekalian dapatlah bersabar sedikit Hoa Hu Jin tertawa paksa Sambil membeli hormat dia berkata Kejadian telah berlangsung jadi begini Merasa murung juga tak ada gunanya Lebih baik kita segera masuk ke lembah cubu kok Untuk menyelesaikan masalah besar yang menyangkut kepentingan dunia perselatan Saja semua orang membungkam dalam seribu bahasa Setelah hening beberapa waktu lamanya Berangkatlah mereka mengikuti Hoa Hu Jin masuk ke dalam lembah tersebut Seorang pemuda baju hijau yang menyoren pedang di pinggangnya Tiba-tiba munculkan diri dari rombongan para jago Tegurnya dengan suara dingin Enso Kejadian itu berlangsung di mana Siaw Te bermaksud melakukan pemeriksaan di sana Hoa Hu Jin berpaling ketika diketahui bahwa Orang itu bukan lain adalah adik angkat mendiang suaminya Yang bernama Sumati Yang Ching Ia segera termenung sebentar lalu menjawab Pulang pergi ada 400 li jauhnya Daripada buang waktu dalam perjalanan Lebih baik himpun saja tenagamu untuk membunuh musuh